Perwira berdarah Sunda ini sangat berperan bantu Soeharto Tumpas pemberontakan G30 SPKI. Siapa dia? Dia adalah Ahmad Wiranata Kusumah. Waktu Majen Soeharto memimpin operasi penumpasan G30 SPKI di awal-awal meletusnya pemberontakan tersebut. Ahmad Wiranata Kusumah sudah bertugas di Kostrad. Di Kostrad, saat itu, dia bukan perwira sembarangan, posisinya sangat penting, sedang memegang posisi sebagai kepala staff Kostrad. Dengan jabatan tersebut, Ahmad Wiranata Kusumah yang kala itu berpangkat Brikjen jadi orang kedua di Kostrad setelah Majen Soeharto yang jadi pangkostrad atau orang nomor satu di Kostrad. Dalam buku, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang ditulis Gedwi Payana dan Ramadan KH. Soeharto bercerita, setelah Letkol Untung Syamsuri mengumumkan bahwa gerakan 30 September telah menindak para Jenderal Angkatan Darat yang disusul pengumuman tentang Dewan Revolusi. Soeharto langsung memutuskan untuk melawan gerakan tersebut. Soeharto segera mengkonsolidasikan para perwira pembantunya di Kostrad. Rapat pertama pun digelar di Makostrad. Dalam rapat itu, Soeharto memutuskan untuk menumpas kelompok gerakan 30 September. Soeharto juga sempat menanyakan para perwira pembantunya apakah akan ikut mendukung dia atau tidak. Langkah dan keputusan Soeharto untuk mengebuk kelompok G30S ini pun didukung seluruh perwira Kostrad yang hadir dalam rapat tersebut. Mereka semuanya akan berdiri di belakang Soeharto melibas gerakan untung CS yang dianggapnya sebuah pemberontakan. Nah, salah satu perwira Kostrad yang hadir di rapat pertama penumpasan G30S PKI adalah Ahmad Wiranata Kusumah yang saat itu sedang memegang posisi kepala staff Kostrad dengan pangkat Brigjen. Perwira berdarah Sunda ini pun mendukung penuh langkah Majen Soeharto menumpas kelompok untung CS. Setelah itu, Brigjen Ahmad Wiranata Kusumah pun jadi perwira yang sibuk dalam mengatur operasi penumpasan G30S PKI. Perannya sangat penting ketika itu. Mulai dari memimpin rapat dan memerintahkan pergerakan pasukan untuk menumpas G30S. Ahmad Wiranata Kusumah lahir di Bandung pada tanggal 11 Oktober tahun 1925. Ayahnya, Raden Arya Adipatiha Muharam Wiranata Kusumah adalah Bupati Bandung yang juga seorang ulama dan seniman dan pernah jadi menteri dalam negeri Republik Indonesia pada tahun 1945. Sementara ibunya Raden Ayu San Kaningrat masih keturunan Bupati Sumedang. Jejaknya dalam pertempuran merentang jauh hingga zaman Perang Kemerdekaan. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1945, Ahmad mendirikan kesatuan tentara yang anggotanya adalah para Senendan, Peta dan Heiho serta para pemuda. Kesatuan tentara yang dibentuknya berkekuatan 200 orang. Pada tanggal 8 Januari tahun 1946, pasukan yang dibentuknya resmi jadi bagian dari Batalion 3 Resimen 8 di bawah Divisi Siliwangi. Setelah itu, dilakukan reorganisasi pasukan di Siliwangi. Pasukan Batalion 3 Resimen yang dipimpin Ahmad berganti nama menjadi Batalion 26 Brigade Guntur II dengan Komandan Brigade Daan Yahya. Sepak terjang pasukan yang dipimpin Ahmad sering bikin tentara kelimpungan. Pasukannya pun dapat julukan seram sebagai Batalion Siluman. Karena pergerakannya yang cepat dan sulit dideteksi tentara Belanda. Yang menarik julukan itu diberikan oleh tentara Belanda yang kerap dibuat jengkel oleh pasukan Ahmad. Julukan paling terkenal dari pasukan yang dipimpin Ahmad Wiranata Kusuma adalah Batalion Siluman Merah. Tak hanya kenyang bertempur lawan tentara Belanda, Ahmad dan pasukannya pun terlibat langsung dalam operasi penumpasan beberapa pemberontakan yang pernah meletus di tanah air. Ahmad dan pasukannya ikut menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Saat itu, Ahmad dan pasukannya tengah hijrah ke Jawa Tengah Imbas dari Perjanjian Renville. Ahmad juga terlibat langsung dalam penumpasan pemberontakan DITI pimpinan Kartosu Wirjo. Lalu ikut bertempur memadamkan pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Ahmad dan pasukannya pula yang menghadang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, yang digerakkan oleh Raymond Westerling. Ahmad juga berperan dalam menyusun strategi infiltrasi keirian barat dalam operasi Trikora. Dia juga berperan dalam melahirkan Kostrad yang awalnya bernama Caduat atau Cadangan Umum Angkatan Darat. Ketika Suharto ditunjuk jadi Panglima Mandala dalam operasi Trikora, Ahmad yang dipilih jadi Panglima Mandala dari Angkatan Darat. Setelah selesai operasi Trikora, Ahmad ditunjuk menjadi ketua tim serah terima kekuasaan atas irian barat dari Belanda kepada Indonesia. Begitupun saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, Ahmad Wiranata Kusumah yang dipercaya jadi wakil Angkatan Darat di Komando Mandala Siaga. Di Kolaga ia jadi deputi dua bagian operasi Kolaga. Nah ada cerita menarik ketika Suharto sudah diangkat jadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh dalam peristiwa berdarah G30 SPKI. Letian Suharto yang sudah jadi menpangat sempat menawari Ahmad Wiranata Kusumah menjadi Panglima Kostrad. Tapi, Ahmad Wiranata Kusumah menolaknya. Tak hanya itu, Ahmad juga menolak tawaran jadi gubernur Jawa Barat. Setelah itu, Ahmad bertugas di Lembaga Pengkajian Angkatan Darat. Usai memimpin Lembaga Pengkajian Angkatan Darat, Ahmad ditunjuk jadi Sekjen Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang sekarang bernama Wantanas atau Dewan Ketahanan Nasional. Ia pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Letjen atau Jenderal Bintang 3. Pada tanggal 27 September tahun 1999, ia meninggal di kereta api dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!